KILAS BALIK SEPEKAN Berikut liputan. Senin 30 November 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi menghadiri kegiatan simulasi pelaksanaan pilkades rentak tahun 2020 yang bertempat di Gedung Suwata Antra Wibomukti, Cikarang Pusat. Sekretaris Daerah berharap pilkades rentak yang akan dilaksanakan tanggal 13 Desember mendatang ini dapat berjalan lancar dan kondusif, serta semua pihak yang terlibat di dalamnya dapat mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Di lain tempat, Bupati Bekasi hadir dalam rapat pari purna bersama anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang bertempat di Gedung DPRD, Cikarang Pusat. Selasa 1 Desember 2020, Bupati Bekasi bersama unsur musfida meninjau realisasi program berdana tarumah kebenah ke beberapa warga yang terletak di Desa Sukamukti, Kecamatan Bojomang. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan bahwa program berbenah berjalan dengan baik dan tepat sesaran. Rabu 2 Desember 2020, Bupati Bekasi memimpin rapat mingguan yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Cikarang Selatan. Dalam rapat yang dilaksanakan oleh Kepala Desa, Forum BPD, dan Muspika Kecamatan Cikarang Selatan ini, Bupati Bekasi meminta kepada para Kepala Desa untuk bersama-sama mengawasi dan mengawal program yang telah dicanggalkan oleh pemerintah daerah. Setelah memimpin rapat mingguan, Bupati melanjutkan agendanya dengan meninjau lokasi program Bekasi Bersih, Sehat, dan Berkat atau Berseka yang terletak di Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan. Dalam kunjungannya kali ini, Bupati Bekasi ingin memastikan bahwa program berseka terlaksana dengan baik. Kamis 3 Desember 2020, Bupati Bekasi menghadiri kegiatan pemberian bantuan Badan Amin Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Bekasi kepada masyarakat di Pondok Pesantra Atakwa Desa Pantai Burit, Kecamatan Bebelet. Bupati Bekasi memberikan apresiasinya kepada Basnas dan berharap bantuan tersebut bisa bermanfaat dan disalurkan dengan baik. Selain menghadiri kegiatan tersebut, Bupati Bekasi bergegas untuk meninjau program Bebenah yang terletak di Desa Bunibakti, Kecamatan Bebelet. Guna memastikan program Bebenah ini terpat sesaran, Bupati mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat LPM Desa Bunibakti. Kemudian agenda Bupati Bekasi dilanjutkan dengan menghadiri rapat paripurna DPRK Bupati Bekasi dalam rangka menyampaikan nota penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2021. Jumat 4 Desember 2020, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bekasi Holila Eka Supriya Atmaja membuka kegiatan seminar pendidikan keluarga untuk orang tua dalam menghadapi COVID-19 sebagai anak-anak. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun DWP yang ke-21 dan digelar di Geraha Pariwisata Cikarang Timur. Itulah tadi rangkuman kilas balik pekan ini. Jangan lupa untuk terus patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Saya pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!